Mulai 5 Januari di Global TV Ok, kita sekarang ada di Berkeley Platz Atau yang biasa disebut Berkeley Square ya Tempat dimana banyak jalan bersatu dan seperti ada tamannya That's a square So in German it's a place So this is the market at the Berkeley Place. Buah-buahan dan sayuran segar, keju berkualitas tinggi, bunga yang indah, dan rotinan segar menjadikan Berkeley Place. Salah satu pasar di Zuri ini menjadi tempat yang perlu untuk dikunjungi. Di tempat ini, Arjuna mengajak Anda berbelanja berbagai produk segar sepanjang tahun. Kita sangat beruntung datang di hari Selasa karena mereka hanya Selasa dan hari Kamis jam 6 pagi sampai jam 11 siang. So, you know, cepet-cepetan, abis. Biasanya cepet abis. Yang sangat menarik mata saya adalah this. Ini adalah the real, kita sebutnya leaks. Saya jujur, saya tidak tahu bahasa Indonesia-nya dan saya yakin sebenarnya di Indonesia itu tidak ada leaks ini sangat berguna untuk membuat stok ya, kaldu. Seperti kaldu ayam, kaldu sapi, terutama untuk restoran-restoran upscale. Keju adalah salah satu komuniti andalan negara Swiss. Hingga saat ini ada lebih dari 450 jenis keju yang terkenal dari berbagai daerah di Swiss. Keju ini juga dapat kita temui di berbagai pasar yang tersebar di Swiss. So, guys, jadi ini tiga ini adalah Swiss cheese, asli dari sini, Switzerland. Kita di Indonesia masih bisa menemukan Gouyer cheese. Tetapi biasanya sudah cut lebih kecil ataupun dia lebih thin slice. Karena mereka bagus untuk dilelehkan, melting ya. So, I want to have 100 gram of this. Guys, this is one of my favorite because it's a higher class of blue cheese. Gouyer gonsola lebih bagus kualitas daripada sekedar blue cheese. Dan di negara kita, di Indonesia, biasanya dia lebih kering dan crumble ya. I want to have that. All right, how much do I owe you? That's nine francs and ten. So, let's make just nine. Nine, thank you. Let's put it in the bag for you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And have a good day. Thank you. Appreciate. Nah, jadi dapat ya. Tadi ada 140 gram saya beli Gorgonzola at its best. You know, dan 100 gram dari Legouier Swiss cheese at its best. Permisi, orang Indonesia. Ya. Ya? Suami saya juga orang Indonesia. Oh, ya? Ya. Siapa namanya? Marlene. Marlene. Ya. Juna. Juna. And? Putra. Namanya Putra Baruna. P-U-T-R-A. Oh, there you go. Ya, ya, ya. Ya, putra. So, suami orang Indonesia dari? Asli Cepara. Wow. Terus, di sini ngapain? Ini sedang belanja. Biasanya tidak ada pasar-pasar seperti di Indonesia lagi. Cuma ini dua kali seminggu. Tidak ada di setiap kota seperti di Indonesia bisa beli setiap hari yang segar. Oh, pasar becek maksudnya? Ya. Di Indonesia. Di sini tidak ada ya? Jadi di sini harus cari seperti, ya, model segini. Oke. Di sini apa ya? Nice to meet you. Di sini kita lagi kebetulan bekerja sama dengan pemerintah Swiss. Jadi kita sambil punya program, kita mau mengulas tentang daerah di Swiss dan tentunya kuliner. Tadi udah bahas-bahas tentang Swiss cheese. Keju. Keju, iya dong. Harus. Di Indonesia kan susah. So, pleasure to see you. Have a good time. To meet you. Pleasure to meet you too. Putra. Bye-bye. See you. Ya, selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan. Gila ya, gak nyangka ketemu orang Indonesia. Dan, well, dia mungkin orang Switzerland tapi suaminya orang Indonesia. Anaknya aja namanya Putra kalau gak salah tadi. Oke, kita akan jalan-jalan lagi sedikit dan lu jalan-jalan explore the city. Cool. Zuri menawarkan berbagai pemandangan indah. Salah satunya yang dapat kita nikmati dari Utleyburg, menara yang berada di 2850 kaki di atas permukaan laut. Daerah pegunungan ini menawarkan keindahan alam dan kota Zuri. Juga tidak ketinggalan danau Zuri dan pegunungan Alpen. Sayang sekali saya tidak bisa share apa yang saya lihat di sini kepada kalian semua, tapi just a broad one. Kita sekarang ada di Ue Kliberg, di mana point tertinggi dekat kota Zuri. Tadi kita naik train kurang lebih 30 menit dari main train station. This is what we're gonna see. So, we get the kota yang biasa kita nyeberang jembatan, perbatasan antara lake dengan river, dengan sungainya itu, pas di bawah situ. Di belakang kita, sekarang ke depan saya, itu adalah pegunungan Alpen. Sangat indah. Saya lihat tadi bercanda, saya bilang ini kayak di film Game of Thrones, which is the wall of the watchman. Wah, karena indah sekali ya, dan segundung es all year round tentunya. Nah, bisa dilihat kurang lebih, ya itulah kota Zuri. Cool. Dan di sini, di atas ini, belakang kita nih ada tower untuk naik ke atas, untuk lihat lebih tinggi lagi, jika ingin mendapat pemandangan yang penuh, tanpa terpotong oleh pohon mungkin. So, ya, I wish Jakarta ada something like this ya. Nah, sekarang saya mau cocok dulu. Tidak jauh dari kota Zuri, sekitar satu jam perjalanan dengan kereta adalah kota St. Gallen. Kota yang menjadi pusat pengembangan budaya semenjak abad ke-8 ini adalah kota ke-7 terbesar Tiswis. Gereja yang berdiri di jantung kota St. Gallen ini telah berdiri semenjak abad ke-10. Keindahan arsitektur katedral yang bergaya barat ala Eropa ini telah dikenal dunia, dan bahkan telah dinobatkan menjadi UNESCO World Cultural Heritage Site. So, please, tell me a little bit about this, this cathedral, because I'm really amazed with the architecture. It was, they started building it in 1755, and they inaugurated it in 1786. So, you see, it took 31 years. And so, the decoration is really magnificent, because the best artists from southern Germany and from Switzerland worked here in this church. So, yeah, sering menjelaskan tadi, kalau untuk membangun gereja ini saja diperlukan 31 tahun, ya. Dulu pilgrims atau penduduk biasa itu semua kita duduk di bagian belakang. Di mana bagian depan itu dikhususkan untuk para biarawan atau pastur-pastur dekat dengan bagian paduan suara, ya. Dan sekarang kita akan menuju ke perpustakaan yang sangat terkenal, bukan hanya di St. Gallen, tetapi di Switzerland, the whole Switzerland, bahkan di Eropa, menu Eropa. Oke, shall we? Yes. Let's go, perpustakaan. Perpustakaan yang didesain oleh arsitek Peter Tom dengan gaya rokokko ini dianggap sebagai ruangan paling indah dengan gaya Swiss, dan adalah salah satu ruangan perpustakaan paling sempurna di seluruh dunia. Perpustakaan yang dibangun oleh St. Othmar ini menyimpan berbagai koleksi tertua di Swiss, dan merupakan perpustakaan biara terpenting di dunia. Perpustakaan ini menyimpan lebih dari 2.100 manuskrip yang berasal dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-15. Sekarang, sekarang kita berada di tempat, apa yang menyebutkan ini? Well, sebenarnya, ini disebut Stiftsbibliothek, di Jerman, dan di Inggris kita menyebutkan ini, The Library of the former Abbey of St. Gallen. So, the monks, they lived here before, right? They used to live in this building, all around the quadrangle, this is where they lived. Actually, where they spent all their life, more or less, as long as the abbey was still open. Today, it is now a school for boys. The building itself is a school for boys, but the library is still the abbey library. Jadi, sekarang ini karena monasteri sudah tidak ada, ini bangunan sekarang dipergunakan untuk sekolah, khususnya anak laki-laki. Dan perpustakaan ini sendiri juga tetap buka untuk umum, tetapi hanya untuk look around. Dan bisa dilihat di sini, kita harus memakai senda lagi ya, setelah kita pakai sepatu, karena untuk menjaga, memprotek daripada this floor yang sangat genuine, it's still the original. Yes, yes, it's the original. Bayangkan, sudah berapa ratus tahun yang lalu ini. So, you see there was no paper here in earlier times. Paper only came to St. Gallen in the 14th century. and so this is the only thing really that was available here was animal skin was parchment. So, this is animal skin? This is animal skin, yes. This is the sheep, absolutely. Jadi, bisa dilihat ya. Itu kulit binatang itu yang dari biri-biri atau domba lah ya, adalah yang dipergunakan di buku ini, di ekstribisi ini ya. Sebelum abad ke-14, St. Gallen belum ada kertas. Jadi, mereka menulis semua di atas kulit binatang tersebut. Jadi, buku ini tidak hanya untuk ditulis dan dibaca, ternyata kan ini untuk di-show, dipamerkan ya. Bisa dilihat lukisannya ya. Bukunya indah and it's beautifully made. Very beautifully made. But they're all both in Latin, ya. So, is this the place? This is the place, yes. So, I am going inside and I have an appointment with, I guess, the chef of Mark Platz. And unfortunately, you're not going to join me. Unfortunately not, exactly. But you will enjoy it anyway, ya? Thank you, Farhana. Thank you very much, Jumat. Appreciate it so much. Thank you. I appreciate it your coming. And all the knowledge. Thank you very much. Thank you. Hope to see you again sometime. Sure. Bye, Farhana. Okay, bye-bye. Hey, Benjamin. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Wow, it's a very nice restaurant. Yes. Yeah, so this is the Mark Platz, ya? Yes. And I believe St. Gallen is known for its sausage. Yes. Homemade sausage. Okay, homemade sausage. And then you guys make the best sausage in St. Gallen. Yes. All right. Okay, so we're going to go? Yes. All right, let's go. All right, so. This is the field sausage, ya? Yes. Okay, what do you call it? Bradworth. Bradworth. Okay, let's do this. So, basically, we're just going to cook it. Yes. Cook it. It's a grill. Okay, we're just going to grill it maybe five minutes. We're five minutes to grill it? Five minutes. Yeah. Five minutes, sampai dia kurang lebih matang. Dan akhirnya, ini akan kita masukkan ke salamander untuk mendapatkan warna yang dikehendaki, diinginkan, ya? So, that's good? Yes. All right. So, that's the roastie. Yes. So, that's the roastie. Jadi, ada dua tadi. Satu sausage dengan sauce special di sini, dan dimakan dengan roastie. Satu lagi, kita dengan the bread. Okay? This is done. It's finished. It's finished. Yeah, sudah selesai. You want to taste it? Of course, of course. So, with the bread, ya? Yes. Okay. So, I'm just going to show it to them. Okay, jadi di sini bisa dilihat bahwa tingkat kematangannya perfect, merata semuanya, ya? Kita pegang di dalam, itu hangat. Dan tentunya juga di sini kita pencet, masih ada moisture keluar. So, it's not dry. It's good, perfect moisture. It's really tasty. This is amazing. The sauce, tentunya, secret recipe, ya? Dia tidak akan menjelaskan. Tetapi di sini bisa saya lihat, ini kurang lebih adalah onion dan demi-glas. So, I guess, I'm going to take this outside, if you don't mind. And I'm going to eat it outside. Thank you, Benjamin. Thank you. Thank you. Okay, tadi kita sudah coba sausage-nya. Nah, sekarang saya mau cocok dulu. Di sini bisa dilihat bahwa bawang bombay-nya itu dimasak dengan waktu yang lama sampai caramelization-nya terjadi, ya? Dan itu dicampur dengan demi-glas, homemade demi-glas, yang nanti akan diencerkan dengan stock. Now, it's the real deal. Kita dapat sausage-nya. And... Hmm... This is... Y-U-M. Yum. You know? Kulit bagian luarnya ini yang terjadi kecoklatan, ya? Di situ menambah rasa renyah. Okay? Too bad. Saya tidak bisa share dengan kalian. But, you know, it's good. Don't blame me. Ah! Is that right? Yep. Terima kasih. Sekarang ini adalah pusat kota St. Gallen. Di sini kita akan mengunjungi Rock Willow. Dimana sangat terkenal dengan krelin coklat, candy, dan tentunya kue yang sangat terkenal di Switzerland, terutama di St. Gowen, yaitu Bieber. Salah satu kuliner Swiss yang juga perlu untuk dicoba adalah makanan manis yang dahulu bernama Birnen Zelten, yang kemudian berubah menjadi Bieber Zelten, dan akhirnya disingkat menjadi Bieber atau Bieber League. Pastry manis ini sebenarnya adalah roti jahe yang dihias dan dibuat dari adonan madu dengan isian almon putih. Bieber sangat terkenal di kota St. Gowen, sama seperti ketenaran sang katedral dan perpustakaannya. Terima kasih. Kamu masukkan semuanya di sana. Step-by-step, atau kamu bisa saja masuk? Kamu bisa bantu saya. Baiklah. Baiklah. Sekarang kita langsung ke tempat dough seater ya itu dimana kita akan roll dengan mesin adonan yang tadi Vanessa sudah buat di bawah Jadi makin lama dua kali roll sampai tingkat ketipisan dimana yang mereka kehandaki Jadi sekarang kita mau melapisinya dengan isi tengahnya yaitu the almond cream ya Oke jadi disini bisa dilihat ini adalah almond cream ya krim dari kacang almond So what we do now? First layer you put so it's not gonna stick So you cover the bare? Ya So then you can put here Oh you kinda press You brush? Just a little bit Sure So you just brush everywhere so there is no air between the layers This is good? Ya Oke So jadi sekarang kita ambil almond cream ini kita tutupin rongga dimana yang ada cetakan beruang sebut Okay then Oh nah sekarang kita put satu lapisan daripada almond cream ya Alright So just cover it ya Jadi kita akan tutup aja Okay Okay Alright Sekarang kita akan balik Sekarang kita akan balik Jangan balik So Jangan balik So Jangan lupa So 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 ini yang punya saya jadi ini mesin satu satu row satu barisan ini dengan satu tombol dimana dia untuk pertama itu adalah 230 derajat Celcius selama 4 menit setelah 4 menit kita akan keluarkan kita akan putar masukkan kembali tetapi hanya dua menit Nah setelah itu kita akan pindahin ke bawah ke barisan nomor empat ini panasnya hanya 200 derajat Celcius so there you go Oke nah inilah proses langsung brush sisa-sisa tepung yang mungkin tidak ikut terpanggang setelah disemprot dan dindinginkan adonan yang sudah terpanggang ini yang bagian atas akan terlihat emas kecoklatan dan akan lebih appetizing untuk disantap Oke so Vanessa thank you so much you letting me in your house in your kitchen show me the way you cook stuff and bake stuff it's a pleasure so I might excuse myself and go around Saint Galen world thank you Vanessa desa Appenzolli Swiss ini memiliki pemandangan perbukitan yang indah terkenal dengan adat dan tradisi pedesaan yang khas dan tidak ketinggalan produk yang berasal dari sapi putus in all right you gonna have to lock it supaya dia tidak terdorong terdorong keluar dia bilang sih rasanya Swiss banget I feel home hahaha that's good though thank you 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 you